Semburu istri mengaku pergi dengan pria lain. Seorang suami di Bandung Barat, Jawa Barat tega menganiaya istrinya hingga kritis dan meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku diketahui sudah menikah tujuh kali dan korban merupakan istri yang keenam. Cecep Dadan alias Dewa ditangkap aparat Polres Cimahi karena menganiaya istrinya Nani Sudiani dengan brutal hingga tewas. Pekerja bangunan berusia 37 tahun ini mengaku terbakar cemburu saat melihat istrinya pergi dengan pria lain. Pelaku diketahui sudah tujuh kali menikah dan korban merupakan istri yang keenam. Ironisnya, penganiayaan korban turun disaksikan oleh istri ketujuh pelaku. Namun tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan pelaku. Penganiayaan brutal dan keci ini berawal saat Cecep Dadan pernah melihat istrinya pergi bersama pria lain. Dan hal itu juga diakui korban. Korban kemudian dianiaya dengan tangan kosong dan potongan batang aluminium hingga muntah-muntah dan pingsan. Tidak sampai di situ, kaki korban juga disudut dengan api rokok. Karena kondisinya terus memburuk usai dianiaya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengembuskan nafas terakhir saat dirawat intensif. Penyiksaan kepada istrinya, kepada korban itu baru kali ini karena api cemburu. Jadi memang ada cecok antara yang bersamputan pelaku ini dengan korban, dengan istrinya. Tapi hanya cecok mulut. Nah karena cecok itu si korban pergi dari rumah dan setelah pulang mengaku baru saja berjalan dengan laki-laki lain. Karena itu, karena pengakuan dari istrinya yang bersamputan merasa cemburu dan melakukan penganiayaan ini hingga korban meninggal dunia. Polisi menyita satu batangan aluminium yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya, serta pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Akibat perbuatan, kejinya pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cimahi. Pria banyak istri ini dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nani Sudiani dianiaya suaminya cecep dadan di rumahnya kampung Bongkok, desa pada asih Kabupaten Bandung Barat. Wanita 39 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit karena muntah-muntah dan kondisinya terus memburuk. Namun, nyawa Nani tidak tertolong. Suami yang tega membunuh istrinya pekan lalu di Banjarnegara, Jawa Tengah, ditangkap setelah sempat buron lima hari. Pelaku yang sudah pisah ranjang dengan korban mengaku cemburu, tahu istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Inilah Randy, suami yang tega membunuh istrinya di jalan desa bakal Bancarnegara, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap saat hendak pulang ke rumah orang tua saja. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini karena dipicu cemburu saat pengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih status masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban. Dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria pencemburu dan pengangkuran ini harus mendekam di sel tahanan polres Bancarnegara. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan karena dikirat hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya, Yohana, wanita 21 tahun, warga desa bakal kecamatan Batur Bancarnegara Jawa Tengah, tewas, usai dianyaya suaminya. Korban sempat dilarikan ke puskespas, namun karena terluka parah, korban meninggal dalam perjalanan. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dengan tertangkapnya pelaku, keluar keberharap agar aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sadisnya tersebut. Sementara itu di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seorang suami membunuh istrinya karena selalu minta cerai. Pelaku juga marah karena korban menolak berhubungan intim. Dengan masih tertatih karena luka di perutnya, Rosman tersangka pembunuhan istri dihadirkan polisi dalam rekonstruksi di Rubahja, Desa Tobaku, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Reka adegan ini mendapat pengawalan ketat polisi dan turut disaksikan langsung oleh warga. Keluarga korban yang hadir tidak dapat menahan tangis karena tidak percaya jika Rosman tega membunuh istrinya, Fitriyani, karena meminta cerai. Sebanyak 26 adegan dilakukan tersangka di dalam kabar. Di sini terungkap, Rosman tega membunuh istrinya. Lantaran marah, korban menolak berhubungan intim karena sedang datang bulan. Setelah cek cok, Rosman menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Setelah korban tewas, Rosman yang ketakutan kemudian mencoba bunuh diri namun gagal karena diketahui warga hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Rekonstruksi sendiri itu ada 26 adegan. Tadi kita peragakan di dalam itu ada 26 reka adegan yang dilakukan oleh desa sampa. Secara singkat dijelaskan, jadi untuk rekonstruksi itu reka adegan yang dilakukan itu dari awal sampai akhir itu memang kegiatan yang terjadi pada hari itu. Sampai terjadinya tindak pidana. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka Utara. Dirinya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Fitriani, seorang guru honorer yang ditemukan tewas bersimba darah di kamar rumahnya. Saat kejadian, suami korban, Rusman, juga ditemukan kritis bersimba darah di samping korban. Rusman kemudian dilarikan ke air Sudai Jafar Harun Lasusua dan sempat dirawat intensif tiga hari. Setelah kondisinya membaik, Rusman ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, Rusman kesal lantaran Fitriani terus meminta cerai. Memendam rasa cemburu selama lima tahun, seorang kakek 70 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan, tegak membunuh istrinya yang juga sudah lanjut usia. Pelaku menganiaya korban, menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimba darah di dalam kamar. Abdul Rahman hanya bisa terdiam saat diperlihatkan di hadapan wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kakek usia 70 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan istrinya Maisuroh, usia 60 tahun. Lansia ini tidak dapat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatan kejinya yang dilatar belakangi cemburu buta. Polisi menyita satu linggis yang digunakan tersangka menganiaya korban hingga meregang nyawa. Dari hasil pemeriksaan intensif, Abdul Rahman sudah merencanakan ingin menghabisi istrinya sejak lima tahun lalu karena cemburu hingga mendendam. Di hari kejadian, pasangan suami istri lanjut usia ini cekcok dalam kamar rumah mereka, di mana Abdul Rahman menuduh Maisuroh yang sudah memberikan tiga anak dan enam cucu telah mengkhianati cinta dengan berselingkuh. Tersulut emosi yang memuncak, Abdul Rahman menganiaya Maisuroh menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah. Adalah motif cemburu terhadap istrinya, karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Atas perbuatan sadis pada istrinya sendiri, Abdul Rahman kini harus mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Lansia ini terancam menghabiskan sisa hidupnya di Hotel Prodeo karena hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya seorang wanita lanjut usia ditemukan warga bersimpah darah dalam kamar rumahnya Jalan Kelapa, Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban bernama Maisuroh usia 60 tahun ditemukan mengenaskan dengan posisi tertelungkup. Abdul Rahman, suami korban, awalnya mengelak dituduh membunuh istrinya. Namun, Lansia usia 70 tahun ini tidak bisa mengelak setelah polisi mendapati bercak darah di pakaian yang digunakan dan sisa karat dari linggis yang menempel di tangannya. Jenasa korban kemudian dibawa ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Pada Juni lalu, pemirsa karena cemburu dan menuduh adanya perselingkuhan. Seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil 6 bulan di Kampar Riau. Jasad korban ditemukan keluarga terkubur di lubang septic tank depan rumahnya. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah dua pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Pol Daryal. Setelah tiba-tiba di Mopolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah menggunakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban yang tersangka kerap terlibat cekcot. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganeian hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregap nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan coca. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sebenarnya sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan warna. Tahu yang dialibikan saat ini, mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelasin. Dari tangan tersangka, disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam dua pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekat berjeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.